Ini udah nyala mas kameranya mas Dengan siapa saya yang bertemu ini? Bicara Halo, Assalamualaikum Siapa ini? Ini Dhani Hah? Dhani Dhani? Iya Kamu ini siapa sebenarnya? Aku yang penuh kesehatan Kamu manusia? Aku udah mati, gak tumbang Kamu manusia udah mati, menjadi tumbang Kamu kenapa? Aku tumbang di budak Kamu jadi budak di sana? Iya Aku teluk-teluk, mereka teluknya aku Aku harus ngedup di berbudak di genek Nih Nih dengerin Jasadmu udah meninggal Tapi di ajaran kami Sari Adami Tidak ada orang meninggal Bisa hidup lagi Apalagi menyerupai Merasuki Mediator Sampai ini sih hanya Pendamping atau korin Orang yang sudah meninggal Jangan bohongin kami di sini Itu sama saja menyesatkan kami Tapi sebenarnya aku korban Iya Aku korban Iya, saya tahu Kamu korin ya? Kamu korinnya Dhani Ya senjata aku korin Tapi karena aku mis Ngetiknak kami Ketelahir Aku pada baik Karok kami Iya, iya Kamu meninggal Kenapa? Aku gak tumbang Aku kecelakaan Kecelakaan Tumbal Iya Korban Tumbal 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 Aku nih karena sini diperbudak Aku Buda Aku diperantai Kau ganjel Sampai itu yang pada datang Itu mau Badir Aku KBK pada baik Taruh aku Nasib Boleh aku Jalung tolong Mari kecelakaan Aku Aku jalung tolong Dirit Namani Makan 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 Yang lain-lain Ini adalah salah satu korban Tumbal Eh Siapa kerajaan yang menumbalkanmu itu? Kota Karang Kota Karang Ini dengerin Kamu jangan bersedih Ini dengerin dulu Iya nanti saya tolongin Kamu jangan pada menangis dulu ini dengerin Nih Saya gak bisa nolongin kamu Saya gak bisa menghidupkan kamu kembali Atau jasad yang sudah meninggal Nanti Biar kami disini nanti Mendoakan kamu Semoga kamu pada tenang disana ya Ya Aku ngasih doa Aku ngasih doa Iya Nanti saya kirimkan doa Ini bersama tim-tim Aku ngasih doa Iya ya Nanti saya datang sana Boleh kamu tunjukkan lokasinya dimana? Itu kerajaannya, pusatnya? Tapi aku ingin ketemu karamadir-padir aku Oh gak bisa Ya udah Untuk aku Ya udah Apa orang bisa? Gak bisa Kami udah Namanya orang sudah meninggal Sudah putus segala-galanya Kecuali tiga Anak yang soleh Ilmu yang bermanfaat Ya udah Jangan pada Ya kamu keluar dulu Saya mau coba masuki kesana ya Nanti saya doakan sama teman-teman ini Nanti saya doakan sama teman-teman ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman Nih pada bangun Ini adalah salah satu Kita baru masuk Langsung disambut sama Yang katanya Ngakunya tadi Jin Korin Dia adalah Kurban Korin Korin adalah jin penamping Serta manusia kan dikasih Setiap baru lahir itu Langsung dikasih Penamping Berupa Jin Namanya Jin Korin Dia itu Watak dan kelakuannya Sampai lebih kebutuhnya Seperti kita Kurang lebih kebutuh Tadi dia mengatakan bahwasannya Tolongin saya Padahal Hakikatnya Itu hanya jin saja Kalau orang sudah meninggal Sudah putus semuanya Ini yang gak ada Apa Istilah Arwah penasaran Arwah kentangan itu Tidak ada Cuma Itu hanya penamping Atau jin Korin Yang saya bisa Masuk Namun seperti itu Ini adalah bukti Salah satu Enggak Tadi yang masuk Berempat Karena ini mediatornya Empat Orang Masuk semua Masuk semua Saya buka Ini Masuk semua Biarkan Saya Pengen dengan Argumen Katanya Dia itu adalah Kurban Tumpal Atau Kesukian Itu Jadi dia itu Mengadakan Misi Mendatangkan Siapa yang mau datang Itu Untuk Mau Kesukian Kurang lebih Seperti itu Yang informasi Yang sementara Kita dapat Kita langsung Menembus Kesana Siapa tahu Ada bentuk Manifestasi Yang kita dapatkan Atau Sebutkan Dari Perwujudan Pesukian Bahtara Karami Ini Bismillah Semoga Ya ini Saya semakin Geger Karena apa Salah satu Tujuan kita Meluruskan yang Tumpas Bismillahirrahmanirrahim Kita Tumpas Habiskan Bismillah Mungkin ini baru Pintu Masuk Ke Gurban Tujuan Ya Ini 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 Memadet Ya Terus Teman-teman Ini adalah Salah satu Bentuk Oh sayang sekali Ini bukan Rajanya Teman-teman Mana Mas Tembak Tembak Coba Sentra yang lain Mana Dik Mana Mbak Astagfirullah Alhamdulillah Tidak kelihatan 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 Cuman belum jelas Ini Ini boleh Didekatin Ini Teman-teman Yang penasaran Bentuk Bahtara Karang Atau Jenggot Versi Jumbo Ini Manifestasinya Terkatan ada yang Bentuknya kecil juga Itu Bisa Dipelihara Di Kalau Manusia itu Ya Buat katanya Buat Dimat Ini Manifestasi Dalam Bentuk Besarnya Kulit kering Kulit kering Kuku panjang Mengelotok Kayak gitu Ada yang berargumen Bahwa Jenggot Ini adalah orang Petapa Sakti Yang dulunya Meninggal Tidak diberima Tapi saya Bantah Itu Ini adalah Salah satu Hanya Manipulasi Dari gym Saga Itu versi saya Saya mau mencoba Berinteraksi Kukuhnya Ini Kayak Sendernya Kurang Hati-hati Ini Sekali tangan Melebar Dia bisa Ini Nyerang juga Mas Nyerang Dia ini Makanya Darah Segar Kalau Nggak ada Manusia Ya Hewan Juga Dia Yang penting Darah Segar Hampir Kayak Kelelawan Oke Mas Juhan Coba ikut Saya 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 Komunikasi Saya 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 Yang Mengetahui Tentunya Ini Karena Buat Di Youtube Kita Harus Mediasi Ya Pakai Mediatur Antara Sender Sosok Diatur Sosok 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 Kukuh Sosok 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 Nanti bisa diambil ini atau diwujudkan Ini ada bentuk sindang matanya ya disini ya Ya udah kita tinggalin Mas Yohan Assalamualaikum Apakah sampaian adalah penjaga disini Saya mau menembus Saya ingin bertemu dengan Rajamu yang ulahnya udah kebangetan Mengganggu alam kami Atau manusia Saya butuh kejelasan darimu Ikut saya Assalamualaikum Sudah masuk mas Sudah masuk itu Kakuin Berdiriin Tendarin ke pohon aja Kakuin Tendarin ke pohon Ini seperti mumu ya Ini kaku banget seperti mumu Ini enggak satu ya Bisa kaya gini mas Hah Kok bisa kaya gini mas Iya Jenglot itu seperti itu Karakter Kenapa kukunya panjang lagi Jangan 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 Assalamualaikum Dengan siapa saya bicara ini Saya mau ada urusan dengan rajamu Aku harap takut diisit mari kue Apa Saya ingin apa mari Ini okey Aceh Aceh Kamu bisa mewujudkan itu semua Bisa Dengan cara apa Kamu mewujudkan itu Gue gari tukang maringan Kau cengkel Kau cengkel Kau cengkel Bukan Dia adalah salah satu sahabat saya Kamu Mengatakan Rangka pesugian ini Berapa Ratus tahun udah Satusan tahun Bahkan Ewan tahun Kue Baca Bukan ingin Ngerti apa Hah Karena Apa Hah Dunia Dikdaya Aceh Aceh Gari Ngomong Baik Kau Biasi Kue Kepengin Bakal Ke Wujud Nih Nih Terus apalagi Kehebatan Rajamu itu Gue mau gari balik Tok Habisi aku ucap Kenapa Kekalan Wujud Gari Sentar Bisa Enggak ketemu dengan Rajamu Tengtelah di situ Tengganmu gue pancarannya rezeki rezeki bagaimana orang kebawang tak kemaringan bisa oleh gue kabe loh mau pesugian aja harus ada sarat untuk rezeki Tiana tak tenang-tenganmu waktuanmu kabean lebih siap bisa ngobesikian bisa ngobesikian bisa ngobesikian saya temen-temen penyulungan ya usahanya tidak semua orang itu bisa melakukan pesugian karena ini mengandung unsur ada wetong terus apalagi lah primon-primon itu tuh yang bisa melakukan ini orang kebawang tekan naringan ngobesikian juru oleh kabean mau ngobesikian tertentu tak sih bisa sikit tugasmu gari nih enggak lah batir-batir mau dia kancang-kancang mau dia jengger jengger gini gana kok balik umah umahmu ketendungan duit oh semuanya kok tibangan uang mas ya maksudnya dia tinggalin saja ini temen-temen biar saya buat jaminan tumbal di sini saya pulang rumah saya udah oh limpah duit gitu maksudnya temen-temen puluh eh dengerin saya mau bertanya boleh silahkan ritual apa yang kalau saya begitu meninggalkan ini saya masuk apa saja yang harus saya lakukan di dalam sana kalau saya naik bubari jeruk ketemu rajaku terus gue bakalan disandingin kelapa kalau iwak ya kelapa sama iwak naik pancang rajegimu naik pancang jalanmu kelapa sih kalau kesandingin aku miki bahkan wujud tadi rai-raai keluarga mu rai-raai sedulurmu berarti gue udah rajegimu ya terus iwak naik iwak kuat ini pendelanganmu kuat iwak tetep tadi iwak berarti gue rajegimu ya tapi naik koin delang ternyata itu udah iwak atau epek-epekkan tangan berarti gue udah rajegimu jadi tidak semua orang bisa melakukan persediaan ya tapi ngawak mudah gue bisa bisa kalau saya bisa aku jamin kalau karim lebuh langsung suki orang kebawang kedunungan duit tapi kau masih beruntung masih peco aku harap mau berkabrik kerajaanmu kebawang bisa kok mau coba ini sore ya saya tahu saya anak muda baru katakanlah baru kemarin lahir bebas jago kelurung kembali besok ya maksudnya apa aku harap muntiknya ritual kura bisa kata siapa gak bisa ngay ko emasin bisa lawan aku tisit labur na aku tisit nagpansin kong tigdaya tigdaya mung anhanin ng kanerto sukihanan namun ng kanerto asihanan namun ng kanerto kura tuya papa manung sa guplok manung sa buto pasu ini pasu ini pasu ini Saya muak mendengar ini Saya langsung tekan keluar Gimana mas? Perjalanan kita naik ke sana Pertemurajanya masih jauh Ini salah satu kita sudah menemukan pintunya disini Kita lanjut besok malam Jadi penjelasannya seperti ini Bahwa ini adalah salah satu penunggu pintu gerbangnya Atau pintunya Dia ini penyambut ya Penyambut orang yang mau datang Meminta pesudian disini Katanya tidak semua orang bisa melakukan pesudian Ya nanti videonya bisa ditranslate ya Pakai bahasa Indonesia Kurang lebih penjelasannya seperti itu Dan Tadi mohon maaf Saya potong saya keluarkan Karena saya sudah muak Memang setiap orang yang datang disini Harus di kayak gitu Pasti diomongin kayak gitu Ya mungkin ya saya nggak tahu Sedangkan kita Momen rejang ke sana Ini rejinya sangat jauh Ini harus naik juga Ya Karena posisinya ada di atas Lebih baik ini juga udah pagi Kita capek perlu istirahat lagi Kita lanjut besok malam Kita selesaikan misi ini Ini tanggung jawabkan Meneruskan Atau menghentikan Ritual Yang mungkin Sangat membahayakan Bagi warga ya Dan manusia lah Kurang lebih Karena ini Menyangkup Tadi disana Saya masuk ini ya Korin-korin yang pada masuk Nangis Karena hanya diperbutak Di Di terjani Oke teman-teman Ini Saya akhiri Kurang lebih Seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat datang Dan salam Amin swastiastu Saya mau istirahat dulu